Intro Baik sahabat coy, selamat malam Selamat malam ini saya bersama tim coy Kami berada di daerah Kebun Agung Dan sesuai dengan informasi warga sekitar Bahwa di belakang saya Ada rumah kosong Yang memang sudah lama ditinggalkan oleh Penghuninya Nah kemarin saya sempat kesini Observasi di daerah sini memang Disitu ada beberapa entitas Nah nanti seperti apa Keseruannya bersama tim coy Saya disini hanya ingin mengungkap Sebenarnya apa yang ada di rumah ini Atau sejarah dari cerita rumah ini Baik saya buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahim Nah sahabat coy, malam ini kita penelusuran Jadi nanti seperti apa hasilnya Atau seperti apa gambarannya Nanti kita cerita disana Sesuai dengan hasil observasi saya Yuk sahabat coy, kita jalan Terima kasih Baik sahabat coy, memang ini Pokesi jalannya di sekitar Sekitan Terbawah ini sudah dirang Sungai ini Nah baik sahabat coy Waktu saya pertama kesini Waktu saya pertama kesini Itu saya sempat disapa Oleh entitas yang ada disini Nah saya ditanya nih Waktu itu saya ditanya Nopo kuir ini Nah Saya hanya menjawab Merek langkung Saya hanya Numpang lewat saja Nah tujuan pertama saya Waktu kesini dulu Memang sebenarnya mencari rumah kosong itu Tapi karena saya izinnya itu Hanya numpang lewat Setelah saya Kesana Mengarah kesana Itu saya tidak menemukan rumah kosong itu Tapi setelah pulangnya Baru saya menemukan rumah itu Ternyata memang Pesan yang disampaikan disini Bahwa Kalau saya hanya numpang lewat Ya tidak akan dikasih tahu Jadi rumah itu seperti disembunyikan Waktu itu Tapi pulang baru Nampak rumah itu Jadi saya tidak Tidak berhasil untuk Menemukan rumah itu Nah ini Kedua kalinya saya kini Kesini Dan minta izin Semoga kita diizinkan Dan kita Dapat sesuatu di rumah kosong itu Yuk sahabat Jaya Kita lanjut Disini bau wangi ya Kalau mungkin Tim Joy ada yang ini pekar Ini sudah Bau wangi banget Oh iya Assalamualaikum 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 Nah ini sudah ditanya Sebenarnya saya mau memegang ini Satunya Tapi Tepat dilarang Serasa Demek-demek Tidak usah pegang-pegang Sudah kita Lanjut aja Ini rumahnya sudah dekat Tidak usah pegang-pegang Ya Ini jatuh in Yeah Agak Kayak bijuk-bijak jatuh ya ini sahabat saya disini sudah ada sambutan ada beberapa ini kayak seperti lemparan seperti lemparan Assalamualaikum permisi banyak ini banyak-banyak benda-benda jatuh ya kayak semacam biji-bijian jatuh jadi kita disini sudah ada sambutan denger mas ya pasti denger banyak yang jatuh ya seperti buah-buah kecil jatuh tiba-tiba ini ada banyak buah jatuh ya Emang nih biar menunjukkan eksistensinya menunjukkan eksistensinya bahwa memang di entitas ada di sini ya entitas ada di sini ini sih ya Assalamualaikum nah ini rumahnya dia seperti rumahnya yang kosong ini mungkin nanti kalau diizinkan kita coba untuk naik semoga tidak terjadi apa-apa banyak-banyak lemparan ini jalan nya naikin ya sahabat saya masih tanah ya Assalamualaikum siap-siap siap-siap ini saya bersama ini ya Mas kameramennya Mas siapa Mas namanya Mas Edi Mas Edi saya bersama Mas Edi Mas Edi ini sebenarnya baru kenal Mas ya ya baru 2 kali pertemuan 2 kali ketemu terus langsung saya ajak semoga kedepannya nanti mau masuk tim kita semoga bisa bergabung kembali Maksud Tuhan Alhamdulillah Nah ini kita sudah di ini ya di pintu masuk emas kosongnya tapi ini kayaknya dikunci Mas ya? Oke dikunci traduk masih dikunci dikunci masih diamanan kunci coba sebentar ya ini sih oh buka buka Mas masuk Mas Assalamualaikum Mas 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 Assalamualaikum Mas Mas sahabat coy ini saya jelaskan keberadaannya ya rumah ini ini memang masih banyak ini bekas-bekasnya ada radio ini ada bekas meja ya memang sudah lama banget mas Erek ya sudah lama sekitar sepuluh tahun kosongkan nah ini dari mas kameramennya ini kebetulan orang sini namanya Mas Edi nah ini sudah ditinggalkan sekitar 10 tahun mas ya sekitar 10 tahun nah sekitar 10 10 tahun pantas eh saya melihatnya disini memang eh bapaknya ini sering mencari ini mencari ikan di sungai bawah itu aja ya mencari ikan ini terlihat dari ini ini adalah bubuk bekas mata pencariannya bapaknya tinggal di sini ini masih tertinggal ntar saya cek dulu sekarang ini ada jenis ditinggal di sini hai 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 saya dapat gambaran ya tadi saya coba untuk teknik psikometrinya jadi teknik psikometrinya adalah merasakan rekaman kejadian yang pernah ada di sini melalui debu-debu dari benda-benda yang ada di sini nah tadi saya coba untuk psikometrinya dan retronya saya menemukan di sini tuh bahwa penghuninya ini saya kurang paham nama siapa ya ini memang tidak merasa nyaman di sini karena memang rumah ini sendiri jauh dari perkampungan dan kebetulan istrinya itu memang banyak keluhan karena sering sendiri dan tidak tidur pun juga tidak nyenyak aktivitas juga sendiri merasa kesepian jauh dari lingkungan dari tetangga nah ini yang sering dikeluhkan ke suaminya makanya suaminya juga merealisasikan untuk pindah ke daerah sebelah sebelah sana ya mas ya ya pindah RT pindah RT yang disana banyak penghuninya jadi itu manis bener ya dibilang sudah lama juga ya sudah sekitar 10 tahun tapi biasanya orang sini pasti mungkin satu bulan sekali pasti ketika masih ada bangunan pasti dilihat kembali 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 jadi memang ini penghuninya masih hidup cuma dia pindah RT selain gitu dan juga masih sering kesini ini untuk dipilih setelah di indah ini nah memang yang saya lihat bahwa penghuninya sini ini istilahnya enggak betah terutama istrinya dengan alasan kalau sakit atau kalau lagi mencari sesuatu yang dibutuhkan itu jauh dari ini jauh dari toko jauh dari pemukiman jadi dia merasa ini enggak nyaman tinggal di sini sendirinya dan yang saya rasakan bahwa ini semakin panas mas ya ya betul semakin panas dan ada beberapa entitas yang di sini ya kamu boleh di sini tapi ya intinya enggak boleh berlama-lama setelah seperti iya kekosannya melarang panas masyarakatnya kesannya melarang di sini kita kayak istilah kayak anda tapi jangan lama-lama ini kalau sudah mendapat ceritanya ya sudah silahkan pergi dan dilarang untuk menggangguin Oke kita nampaknya cukup mas ya karena disini juga rumahnya cuma di bawah ini cuma kecilnya kecil kita menemukannya energinya seperti ini baik mas kita bisa luar kita buka saya mungkin nanti kami mau ini dalam kita lanjut di bawah aja jadi bahwa di sini kacem banget kalau kita di sini mungkin sekitar lima belas 12 menit nanti kita akan merasakan ini energinya yang ada di sini terutama ini untuk eh pembunyai disini saya hanya bisa menggambarkan sedikit karena memang tidak boleh masih diungkap semua ya boleh nggak boleh jadi memang terutama yang diutasi masih batu ini kita tidak boleh megang lagi katanya psikometri dan peternya juga tidak boleh dilakukan di batu itu memang entitasnya tinggalnya di batu itu jadi kayak semacam sebangsa jin yang kemarin tuh dia tanya ke saya kenapa kamu ke sini dan saya bilangnya permisi hanya numpang lewat saja nah ini ternyata rumahnya nggak kelihatan ini waktu saya ke sini yang pertama itu ini tidak kelihatan sama sekali pada saya juga membawa senter Nah setelah pulang ini baru rumahnya kelihatan jadi memang pesan-pesan yang disampaikan bahwa ketika kita kalau mau bertamu atau ke suatu tempat yang kita belum kenal seyugianya kita uluk salam atau permisi dulu nah ini pesan yang disampaikan oleh jin yang ada di sini jadi setelahnya yuk ngomong disik apa keperluanmu kepentinganmu apa memang sekiranya tidak penting ya kita tidak perlu melakukan itu sebenarnya ini wangi banget mas ya ya betul ya wangi banget ya ini baru-baru dan ini masih ini ya masih banyak benda-benda terjatuh semacam buah entah buah salam atau buah apanya benda-benda kecil nah ini barusan ini menimpa saya coba dicari ya ini kayak buah salam ini ya buah salam ini jadi kayak buah salam ini berjatuhan sendiri semakin banyak dan emang kita diperingatkan ya sudah kalau memang sudah ketemu ceritanya ya tidak ngalih setelahnya segera pergi ini pesan yang disampaikan seperti itu tambah kantor Mas yuk iya pohon ini Bapak yang jatuh kita dan dulu ya saya kerasannya pohon ano buah salam Mas meskipun saya enggak lihat pohon ini nih pohon salam yang jatuh cuman pohonnya yang mana saya nggak ngerti nih pohon salamnya kalau sahabat Joy masih bisa mendengarkan ini banyak yang jatuh-jatuh ya mungkin semoga nanti masuk di kameranya ya suaranya sih banyak banyak jatuh nah ini batu-jatuhnya sih banyak yang jatuh-jatuh ya mungkin batu besar ini yang saya ceritakan tadi ya jadi memang entitasnya ada di sini tapi saya tidak akan menjelaskan ya, entitasnya seperti apa karena memang tidak berkenan bahkan saya mau meritro atau mau memegang batunya ini untuk istilahnya ngecek secara energi tidak diizinkan, jadi ya sudah cukup kita tahu saja saya tadi berjanji bahwa nanti setelah selesai penelusuran, saya akan berdoa di sini lah, jadi nanti saya bantu untuk mendoakan semua entitas yang ada di sini intinya entitas yang baik di sini biar semakin jadi baik dan auranya juga di sini juga bagus ya, istilahnya dan saya berhati, semoga tidak ada orang yang nanti masuk-masuk ke situ dengan seenaknya ya kalau tidak ada izin, semoga terjadi kelestariannya, baik dari segi energi atau entitasnya biar yang di sini juga bisa hidup berdampingan dengan orang dengan masyarakat yang ada di sini sebentar sebentar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selanjutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! informasi atau energi apa yang dimunculkan jadi bawah ini sudah sungai ya dan kami memang awalnya tadi sebelum saya ngonten itu sempat diundang sahabat kami yang disini kebetulan di bawah itu ada musola kecil jadi ada beberapa sahabat muslim saya yang disana bersembahyang ya manakipan kataman disana memang musola ini kan ada sesuatu yang menarik jadi saya hanya memenuhi undangan dari sahabat saya teman-teman baser untuk ngecek musola itu dan kemarin sudah saya sampaikan dan kebetulan saya diundang kesini lagi ternyata ada acara ini sekalian kita ngonten di dekat musola itu ada rumah kosong ini ceritanya seperti itu ya sahabat saya baik sahabat saya ini yang saya tadi yang saya jelaskan tadi sungainya ini ya nah itu sungainya sungainya itu banyak batu-batunya besar-besar di bawah itu nah ini pernah saya deteksi kalau yang paham keilmuan ini sungai ini bisa digunakan untuk bermeditasi di tengah-tengah sini nanti di batunya gitu bermeditasi berdoa disitu energinya akan berbeda karena dari alam langsung lebih baik dan lebih bagus oke sahabat saya ini kita langsung lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Baik sahabat Jay, saya tutup dulu ya. Memang kalau di tempat seperti ini kita tidak dapat cerita banyak dan entitasnya juga tidak selalu mau berkomunikasi atau diajak komunikasi. Tapi yang jelas sudah kami temukan kelukesah yang ada di dalam rumah ini, rumah tangga mereka. Jadi bagaimana mereka sampai pindah dan kelukesahnya dia disitu nyaman gaknya sudah ketemu. Tapi untuk masalah entitasnya kita tidak boleh mengungkap ternyata. Jadi ya sudah kita dapat izinnya cuma cukup sekedar itu. Jadi kita sudahi disini. Oke saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu. 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 Terima kasih.